Terkait wabah virus corona, Asosiasi Sepak Bola Asia AFC, pastikan laga Indonesia di prakualifikasi Piala Dunia ditunda. Menyikapi hal ini, Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan menerima dan berharap publik memaklumi. Merebaknya wabah virus corona berimbas pada jadwal laga prakualifikasi Piala Dunia ditunda, termasuk Indonesia. Keputusan ini merupakan hasil Emergensi Meeting Asosiasi Sepak Bola Asia AFC yang digelar 2 Maret lalu. Timnas seharusnya jalani laga melawan Thailand pada 26 Maret, namun bergeser menjadi 8 Oktober mendatang. Sementara laga kandang menjamu Thailand pada 31 Maret diubah menjadi 13 Oktober nanti. Ada pun laga kontra Vietnam dari 4 Juni diubah menjadi 12 November. Terkait perubahan ini, PSSI menerima dan berharap publik sepak bola tanah air maklum demi kepentingan bersama. Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan juga menyampaikan, perubahan ini sedikitnya berdampak positif bagi Timnas. Sebab pelatih Sinteyong memiliki waktu lebih panjang untuk mengamati pemain terbaik. Melihat perbandingan liga-liga satu di seluruh kota akan melihat mana kira-kira pemain-pemain yang akan dihayar nanti. Alhamdulillah di lain sisi ada penundaan, tapi di lain sisi kita ada penguntungan waktu untuk Sinteyong lebih fokus kepada pemain-pemain yang akan dipakai nanti dalam Timnas. Sudah komunikasi langsung dengan Sinteyong Pak? Kemarin hampir tiga jam kita diskusi masalah itu, termasuk perkembangan, termasuk tipikal, termasuk mental pemain, termasuk fisik pemain, kebahasan pemain, dan lain sebagainya. Mengenai kompetisi nasional, PSSI hingga kini masih menunggu keputusan pemerintah. PSSI siap apabila nanti pemerintah mengimbau, liga harus diselenggarakan tanpa penonton atau berhenti. yang pasti FI Jakarta.